Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat yuk teman-teman kita melihat sawah sambil refreshing ya teman-teman kita melihat-lihat sawah yang ini sudah musim tanam ya dan ini sudah menunggu untuk keluarnya padi atau nimbulnya padi nih teman-teman ikuti keseruannya mungkin teman-teman bisa melihat-lihat pemandangan sawah seperti ini ya teman-teman dan jangan di skip videonya ya tonton sampai habis dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya untuk kali ini saya sambil cerita tentang persawahan di daerah saya nih teman-teman dan untuk sawahnya ini usia tanam selama kurang lebih satu bulan dan biasanya ada tanaman pengganggu seperti rumput dan alang-alang gitu ya teman-teman yang bisa mengganggu padinya kita bisa membuangnya atau dengan istilah kita matun ya teman-teman seperti saudara atau rekan-rekan petani kita yang sedang di tengah sawah ini ya teman-teman ini sedang melakukan pencabutan rumputnya dan di atas ada sekelompok burung yang berputar-putar dan biasanya di daerah saya kalau untuk menanam padi itu dalam satu tahun biasanya tiga kali tanam ya teman-teman atau tiga kali periode tapi ada juga satu dua atau petani yang menanam selain padi untuk periode ketiga nih teman-teman biasanya ditanam dengan kacang atau tebu ya teman-teman atau tanaman lain selain padi karena tidak begitu banyak membutuhkan pengairan atau aliran air teman-teman dan untuk yang periode ketiga ya teman-teman biasanya itu musim kemarau ya dan petani pun membutuhkan air untuk pengairan padinya kebanyakan di daerah saya itu menggunakan mesin untuk menarik atau penyedot air dari dalam tanah ya teman-teman seperti terlihat di sini yaitu sawahnya ada gumpuk atau ada rumah-rumah kecil ini untuk di dalamnya ada mesin ya teman-teman ini mesin air agar mesinnya tetap terjaga atau awet ya dengan begitu untuk musim ketiga bisa airnya tercukupi ya teman-teman untuk tanaman padinya kalau untuk daerah teman-teman seperti apa mungkin bisa dikomen di kolom komentar ya teman-teman selamat menikmati untuk kali ini periode pertama tanam dan semuanya kompak menanam tadi ya teman-teman terlihat sekali hamparan hijau yang begitu luas sampai disini dulu ya teman-teman dan videonya cerita-cerita tentang persawahannya semoga bermanfaat jangan lupa ya teman-teman untuk dukung selalu channel ini dengan subscribe like dan komennya bagikan juga ke media sosial yang teman-teman gunakan terima kasih yang sudah mengklik videonya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati